Season 229, Keputusan Elit Murid warisan Nyonya daerah Pelangi Merah dan Liu Ping terkejut. Mereka baru saja bergabung dengan Sekte Dalam dan hampir tidak tahu apa-apa tentang tempat warisan di Akademi. Penatua Zong menjelaskan, sembilan tetua semuanya adalah pembangkit tenaga Raja Surgawi. Secara umum, murid Sekte Dalam hanya memiliki kesempatan untuk menjadi murid warisan di bawah sembilan tetua setelah mencapai alam diri sejati. Tapi sekarang, Su Zimo mencapai puncak tangga hati Dao dan menjadi orang pertama di Akademi Kiankun, menyebabkan sembilan tetua muncul pada saat yang sama. Siapa yang tahu jika sembilan tetua ingin menerimanya sebagai murid terlebih dahulu? Liu Ping tersenyum dan berkata, saya tidak salah memanggilnya kakak senior. Saya tidak menyangka kakak senior Su bertemu secara kebetulan. Putri Pelangi Merah juga meratap, jika dia bisa menjadi murid warisan, itu memang seperti mencapai surga dalam satu langkah. Mereka bertiga tidak berbicara dengan keras, tetapi karena sekelilingnya agak sunyi, Fang Qingyun dan yang lainnya yang tidak jauh dapat mendengar mereka dengan jelas. Impian Fang Qingyun mengangkat alisnya dan berkata, seperti yang semua orang tahu, ada prasyarat untuk menjadi murid warisan, yaitu mencapai alam diri sejati dan menjadi abadi yang sempurna. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Pena Tuazong tidak ingin berdebat dengan Fang Qingyun dan menjawab sambil tersenyum. Namun, Fang Qingyun tidak mau berhenti di situ dan berkata, Pena Tuazong, Anda belum lama berada di sekte dalam dan harus mengetahui beberapa hal. Bahkan di tanah warisan sejati, tidak semua murid sejati memiliki kesempatan untuk menjadi murid dari sembilan tetua agung. Itu memang benar. Ada ratusan murid warisan di Akademi Kiankun, tetapi kurang dari setengahnya bisa menjadi murid sembilan tetua. Fang Qingyun menggelengkan kepalanya dan terkekeh, bahkan jika Suzimo mencapai puncak tangga hati Dao, tingkat kultifasinya terlalu rendah. Dia hanya surga abadi tahap pertama. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi murid sembilan tetua? Saat itu, tetua tertua di udara terbatuk dan berkata perlahan, Suzimo memiliki hati Dao yang kuat dan cukup berbakat. Hanya saja tingkat kultifasinya terlalu rendah dan dia tidak dapat menarik perhatian semua orang. Secara kebetulan, saya masih kekurangan murid. Anda salah. Penatua ketiga dengan cepat berkata, tidak masalah jika kultifasinya rendah, dia masih bisa berkultifasi. Saya memiliki banyak batu esensi roh dan cairan esensi roh. Jika kita membesarkannya dengan semua yang kita miliki, kita dapat membuatnya masuk alam trufus dengan kecepatan tercepat dalam 50 ribu tahun. Penatua ketiga bertanggung jawab atas banyak sumber daya kultifasi di Akademi Kiankun, jadi dia secara alami memiliki kepercayaan diri ini. Anda menyalahgunakan posisi Anda untuk keuntungan pribadi. Penatua kedua berkata dengan muram, jika Anda melanggar aturan sekte, saya tidak akan memberi Anda wajah apapun. Setelah jeda singkat, Penatua kedua melanjutkan, dikatakan bahwa bocah ini tegas dan berdarah dingin. Saya pikir dia adalah yang paling cocok untuk mewarisi mantel saya. Di masa depan, bukan ide yang buruk untuk membiarkannya bertanggung jawab atas hukuman Akademi. Anda. Penatua pertama mengangkat tongkat di tangannya dan mengetuknya dengan keras beberapa kali. Dia meniup janggutnya dan memelototi mereka, berkata, aku sudah di usia tuaku, dan aku tidak punya banyak waktu lagi. Demi ini, kamu tidak bisa bersaing denganku. Penatua agung, ini adalah dua hal yang berbeda. Penatua ke-6 tersenyum tipis dan berkata, murid-murid saya semuanya adalah pembudidaya perempuan dan kebetulan saya kekurangan murid laki-laki. Saya pikir Suzimo ini tidak buruk. Penatua ke-6 memiliki sosok yang menggairahkan. Meskipun dia setengah baya, kulitnya masih halus dan indah. Temperamennya luar biasa dan dia memiliki persona yang unik ketika dia tersenyum tipis. Ku dengar bocah ini melakukan pembunuhan besar-besaran di pertemuan 10 ribu tahun. Penatua ke-5 tiba-tiba berbicara dengan suara yang seperti batu logam. Sifat pembunuh bocah ini jadi dia paling cocok untuk berkultivasi di bawahku. Jangan bersaing denganku. Di udara, sembilan tetua mulai berdebat, menyebabkan puluhan ribu murid akademi di bawah tercengang. Di hati banyak murid akademi, sembilan sesepu adalah eksistensi misterius yang tinggi dan perkasa yang tidak dapat dijangkau di akademi. Tanpa diduga, sembilan tetua seperti orang biasa, berkumpul bersama untuk berdebat tanpa henti untuk seorang murid akademi. Tidak ada yang mau menyerah dengan mudah. Senyum Fang Qingyun membeku di wajahnya dan dia tampak canggung. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa pengaruh mencapai puncak tangga hati dao di akademi kian kun jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Fang Qingyun menundukkan kepalanya sedikit untuk menyembunyikan kesuraman di matanya. Jika Suzimo benar-benar menjadi murid sembilan tetua dan menjadi murid warisan, status Suzimo di akademi akan melampaui dirinya. Awalnya, bahkan jika dia gagal kali ini, dia memiliki banyak metode untuk menghadapi Suzimo. Namun, jika Suzimo adalah murid warisan, dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Di tangga hati dao, Suzimo sedang menjalani ujian terakhir hati daonya dan tentu saja tidak bisa merasakan semua yang terjadi di luar. Dia tidak tahu bahwa dunia luar sedang gempar karena tindakannya. Dampak dari wasiat yang terkandung dalam langkah kebijaksanaan pada hati dao Suzimo tidak seganas dan sekuat langkah pembantaian atau langkah pedang dao. Namun, kehendak kebijaksanaan yang tertinggal di tangga batu itu mencakup segalanya, luas, dan mencakup segalanya. Astronomi, kalender, keterampilan rahasia, astrologi, horoskop, ramalan, numerologi, geomansi, jimat, seleksi keberuntungan, ramalan lain-lain, teknik umur panjang. Kehendak kebijaksanaan di langkah batu berisi informasi tak berujung dan misteri tak berujung. Itu bisa melihat melalui dunia dan menjelajahi alam semesta yang luas, tidak mungkin untuk dipahami. Hal-hal ini tampaknya telah berubah menjadi rune aneh dan asing yang tak terhitung jumlahnya yang berisi misteri langit dan bumi. Mereka melonjak ke dalam kesadarannya terus-menerus. Rune itu padat dan menyelimuti langit dan bumi, sepertinya tidak ada habisnya. Hati Udao terbakar dengan api yang mengamuk saat dia terus-menerus menyempurnakan rune aneh yang berkerumun dari kehendak kebijaksanaan. Kehendak pada langkah kebijaksanaan tidak bisa mengguncang hati Udao. Api pertempuran di hati Udao semakin membara dan niat bertarungnya semakin kuat. Namun, langkah kesembilan tampaknya bukan hanya ujian bagi hati Dao. Rune aneh yang tak terhitung jumlahnya masih menyerang pikiran Suzimo. Suzimo terletak di langit berbintang gelap yang tak berujung dan dikelilingi oleh rune aneh yang tak terhitung jumlahnya. Dia merasa seolah-olah dia akan tenggelam dan seluruh kepalanya akan meledak. Meskipun dia tidak mengenali rune ini, setiap rune mengandung kebijaksanaan tertinggi dari patriark. Dengan ranah kultifasinya saat ini, kesadarannya tidak mampu menahan rune yang begitu banyak dan tak terbatas. Pada langkah batu kesembilan, sosok Suzimo sedikit bergoyang seolah-olah dia akan jatuh. Dalam kesadarannya, roh primordial Kinglian melambaikan tongkat harta karun Trigeminal dalam upaya untuk memblokir rune aneh tak berujung di sekelilingnya. Namun, bahkan dengan kekuatan besar dari tongkat harta karun Trigeminal, ia tidak dapat menjatuhkan rune ini. Pada saat ini, kocokan ekor kuda Taeyi di sisi lain dari roh primordial Kinglian terbang keluar dari telapak tangannya sendiri dan dengan ringan melambai beberapa kali dalam kesadarannya. Anehnya, setelah Taeyi Horsetailwise melambai beberapa kali di lautan kesadarannya, rune yang melonjak tiba-tiba menjadi tenang dan menjadi teratur. Tiga ribu helai pengocok, menyisir misteri surga. Di bawah penyisiran Taeyi Horsetailwise, rune ini secara bertahap mundur dari pikiran Suzimo. Aneh. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa Taeyi Horsetailwise tampaknya memiliki semacam kekuatan yang mirip dengan rune aneh ini. Sepertinya mereka berasal dari sumber yang sama. Dirangsang oleh rune aneh ini, pegangan hijau giok Taeyi Horsetailwise bersinar seolah-olah segel telah rusak. Pada saat yang sama, sepotong memori warisan melonjak ke dalam pikiran Suzimo. Bab 2282 Setelah tubuh asli King Lian naik ke kelas 11, dia mendapatkan harta dharma kocokan ekor kuda ini. Namun, ada sangat sedikit kenangan yang diwarisi mengenai harta dharma ini. Dia hanya tahu bahwa harta dharma ini disebut Taeyi Horsetailwise dan tidak ada yang lain. Tapi sekarang, Suzimo naik ke langkah ke sembilan dan Taeyi Horsetailwise menyisir rune aneh itu. Tampaknya telah memicu semacam pembatasan dan ingatan yang diwariskan melonjak ke dalam pikirannya. Yin yang talismen sutra Dalam ingatan ini, hanya ada teknik rahasia sutra. Itu dibagi menjadi dua bagian dan tidak lebih dari 600 kata. Namun, Suzimo tidak dapat memahami satu kata pun dari isi kedua bagian ini. Itu karena isinya ditulis dengan rune aneh yang dia lihat sebelumnya. Dia tidak tahu arti dari setiap rune sama sekali, apalagi penggunaan sutra jimat yin yang ini dan bagaimana kaitannya dengan Taeyi Horsetailwise. Suzimo merenung untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat memahaminya. Meskipun sutra jimat yin yang hanya memiliki 600 kata, itu seperti buku surgawi baginya. Suzimo berdiri di tangga hati dao dan dikelilingi oleh kehendak dao dari sembilan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Orang lain tidak bisa merasakan perubahan yang terjadi dalam kesadarannya. Seluruh proses tampak singkat tetapi sebenarnya telah melebihi dua jam. Suzimo berdiri di tangga batu ke sembilan selama dua jam penuh dan sembilan tetua tidak pergi. Mereka menunggu di samping, tampak sangat sabar. Elder ke-8, jika kamu tidak bisa menunggu, kembalilah dulu. Penatua ke-3 tersenyum. Kurasa dia tidak akan belajar menempa atau menempa darimu setelah percobaan berakhir. Bukan urusanmu. Penatua ke-8 memiliki temperamen yang berapi-api dan suaranya seperti lonceng ketika dia berkata dengan keras, Aku akan menunggu di sini. Jika anak ini menjadi muridku, aku akan memiliki cukup senjata. Sepertinya anak ini bahkan telah berhasil melewati langkah kebijaksanaan yang dipadatkan oleh Patriarch. Grand Elder mengangguk sedikit dan membelai jenggotnya dengan tangannya yang besar, terlihat semakin puas. Menaiki tangga hati dao dan melewati sembilan tingkat tangga hati dao adalah dua konsep dan tingkat yang berbeda. Mampu menaiki tangga hati dao membuktikan bahwa hati dao Suzimo cukup kuat dan bahkan menyebabkan kesembilan tetua berjuang untuk menerimanya sebagai murid. Bahkan lebih jarang untuk dapat melewati uji coba sembilan tingkat tangga hati dao. Kali ini, sembilan tetua bahkan lebih tidak mau menyerah. Mereka semua diam-diam merencanakan bagaimana mereka harus mengikat Suzimo ke sekte mereka setelah persidangan selesai. Hmm. Tepat pada saat ini, penatua keempat sedikit mengernyit dan tatapannya jatuh pada penatua suan yang berada di samping tangga hati dao. Dia berseru dengan lembut, bukankah penatua suan ini menjaga pavilion rahasia? Mengapa dia ada di sini? Saya mendengar bahwa Yucan berkelahi dengan Suzimo di tangga hati dao dan diserang oleh niat membunuh pada langkah batu ketiga. Dialah yang menyelamatkan Yucan. Penatua ke sembilan berkata, meskipun kultivasi saya telah dihancurkan, setidaknya hidup saya terselamatkan. Huff. Penatua kelima mencibir dan berkata, kehilangan kultivasinya, bahkan jika dia berhasil mempertahankan hidupnya, dia akan tetap menjadi lumpuh, tidak berbeda dengan semut. Wajah penatua kedua masih suram saat dia dengan dingin berkata, karena dia telah menyelamatkan mereka, apa yang masih dilakukan suan tua di sini? Jangan bilang dia juga ingin menganggapku sebagai muridnya. Tetua ketiga bercanda. Fufu. Penatua ketujuh terkekeh. Apa yang bisa saya pelajari darinya? Belajar menjaga pavilion rahasia dan menjadi penjaga gerbang. Kenapa kita tidak mengusirnya? Penatua kedelapan sedikit mengernyit. Dia merusak pemandangan berdiri begitu dekat dengan tangga hati dao. Jangan mempengaruhi persidangan Su Simo. Ketika beberapa tetua membahas penatua suan, penatua agung tidak berbicara sepanjang waktu dan hanya tersenyum tipis di wajahnya. Pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa beberapa dari mereka ingin mengusir penatua suan, penatua agung berkata perlahan, lupakan saja. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai orang tua di akademi dan telah berada di akademi lebih lama dari itu. Patriark, beri dia sedikit wajah dan abaikan dia. Penatua suan mendengarkan diskusi beberapa tetua tanpa ekspresi dan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Tangga hati dao. Jubah hijau Su Simo berkibar tertiup angin saat dia berdiri tegak. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke depan dengan ekspresi tenang. Tangga kebijaksanaan di bawah kakinya tidak lagi berpengaruh padanya. Dia telah melewati sembilan tingkat tangga hati dao, tetapi dia tidak segera pergi. Setelah sembilan tingkat tangga hati dao, kekuatan hati dao dari dua tubuh sejati telah sepenuhnya dirangsang dan api perang dinyalakan. Hati dao Su Simo telah mengumpulkan kekuatan yang tak terbayangkan yang tidak punya tempat untuk melampiaskan. Su Simo menatap kehampaan di depannya dengan tatapan membarai yang tampak seperti dua bola api menyala di matanya saat auranya terus meningkat. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa seseorang benar-benar dapat melewati sembilan tingkat tangga hati dao dan dia hanya surga abadi tahap pertama. Su Simo ini sangat mungkin menjadi orang nomor satu di Akademi Kiankun. Itu benar, dia tidak ada di masa lalu dan akan sulit baginya untuk muncul lagi di masa depan. Setelah debu mereda, ada lebih banyak diskusi di antara orang banyak. Banyak pembudidaya dipenuhi dengan emosi. Tidak ada yang menyangka bahwa surga abadi tahap pertama yang naik dari alam bawah benar-benar akan membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di Akademi Kiankun karena kombinasi faktor yang aneh. Pada saat ini, banyak pembudidaya diam-diam malu ketika mereka mengingat penghinaan dan ejekan awal mereka terhadap orang ini. Saudara muda Su telah melewati tangga hati dao. Mengapa dia masih berdiri di sana? Seseorang bertanya. Dia mungkin ingin memahami lebih lama lagi, kata orang lain. Ayo bubar, tidak ada yang bisa dilihat lagi. Mari kita tunggu sebentar lagi. Apakah Susimo bisa menjadi murid warisan dan penatua mana yang akan dia ikuti belum diputuskan? Aku tidak akan menunggu lagi agar aku tidak gelisah. Katakan saja hasilnya nanti. Banyak pembudidaya telah menderita pukulan yang cukup besar kali ini dan siap untuk kembali berkultivasi dalam pengasingan. Saat itu, sosok yang berdiri di anak tangga ke-9 bergerak lagi. Itu masih gerakan yang akrab dan sederhana. Dia mengangkat kakinya dan mengambil langkah lain menuju kehampaan di depannya. Tidak ada apa-apa di sana. Tindakan Susimo tampak sedikit aneh. Namun, pegunungan di Akademi bergetar dengan langkah itu dan burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang saat ribuan binatang meraung. Para pembudidaya yang akan pergi berhenti di jalur mereka dan berbalik untuk melihat. Segera setelah itu, mata banyak pembudidaya melebar ketika mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Kehendak besar berkumpul di anak tangga ke-9 di bawah kaki Susimo. Sinar cahaya beredar dan langkah batu lain muncul, berubah lebih jelas dan lebih jelas. Seketika, dunia bergetar dan sebuah fenomena turun. Bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari langit. Teratai emas juga mekar di bawah kaki Susimo. Bunga surgawi jatuh dan teratai emas melonjak dari tanah. Itu pada awalnya adalah dua kekuatan ilahi yang hebat. Tapi sekarang, mereka turun dalam bentuk fenomena universal. Nyala api mulai menyala di bawah kaki Susimo. Nyala api melonjak dan membakar teratai emas. Wah, wah, wah. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara aneh yang sepertinya bisa menyentuh pikiran semua orang. Esens ki, true essence, dan essence spirit semua orang bergetar tak terkendali. Tiup keong Dharma dan pukul drum Dharma. Suan tua berseru. Set. Ekspresi sembilan tetua berubah pada saat yang sama. Legenda mengatakan bahwa suara dharmikons dan dharmik drum hanya bisa dihasilkan ketika grit dao bergema. Itu hanya disebutkan dalam sutra abadi dan Buddha paling kuno. Sembilan tetua telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun dan belum pernah mendengar suara seperti itu. Dunia bergetar dan dao besar bergema. Susimo mengambil langkah lain dan memadatkan langkah ke-10. Bab 2283. Kali ini, tidak hanya banyak murid akademi yang terkejut, bahkan sembilan tetua pun terkejut. Suara keong besar dan drum keong agung sama sekali bukan suara biasa. Itu adalah suara musik surgawi, suara bahasa sansekerta, suara alam. Belum lagi murid sekte dalam, bahkan murid sejati dan sembilan tetua, yang adalah Raja Surgawi, merasa sangat kecil di bawah musik surgawi ini. Para murid akademi benar-benar tercengang. Syok, bingung, tidak percaya. Mata semua orang melebar, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak mereka, bagaimana ini mungkin. Tidak ada yang pernah melihat adegan patriark memadatkan langkah ke-9, tetapi sekarang, mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk menyaksikan pembentukan langkah ke-10 dengan mata kepala sendiri. Susimo tidak hanya lulus uji coba tangga hati dao, tetapi dia juga menciptakan langkah ke-10. Langkah ke-10 berada di atas langkah ke-9. Ini bukan perkembangan angka yang sederhana. Ini juga berarti bahwa hati dao Susimo tampaknya telah menembus semacam batas, dan itu bahkan di atas Patriark Akademi. Apakah ini mungkin? Susimo hanyalah surga abadi tahap pertama. Meskipun kekuatan hati dao tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi seseorang, bisakah hati dao yang diringkas oleh surga abadi tahap pertama menjadi begitu kuat. Pembentukan tangga hati dao menjadi semakin sulit dengan setiap langkah. Jika seseorang ingin menyingkat langkah batu hati dao di kemudian hari, seseorang harus terlebih dahulu menanggung cobaan hati dao, yang merupakan ujian besar bagi sebagian besar pembudidaya. Ketika Patriark Akademi memadatkan langkah ke-9 dalam kehidupan ini, semua orang berpikir bahwa ini adalah batas dan akhir. 9 adalah batasnya, dan sama sekali tidak mungkin untuk menembus batas ini. Siapa yang bisa menahan uji coba 9 langkah dari tangga hati dao, dan bahkan melangkah lebih jauh di tangga kebijaksanaan Akademi dan menyingkat langkah ke-10. Dampak visual dan psikologis dari adegan ini terlalu besar untuk orang-orang yang hadir. Setelah melewati uji coba tangga hati dao, Susimo paling banyak adalah orang pertama dalam sejarah Akademi Kiankun, menyebabkan sembilan tetua berkumpul dan berjuang untuk membawanya sebagai murid. Dan sekarang, langkah ke-10 dari tangga hati dao diringkas. Ini mungkin bukan hanya orang pertama dalam sejarah Akademi yang menggambarkannya. Pencapaian semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah Akademi. Ya Tuhan, dao hard macam apa yang dipadatkan oleh kakak senior Su. Ini sebenarnya sangat kuat. Mulut Liu Ping ternganga, ekspresinya lesu. Dia belum pulih dari adegan di depannya. Penatua Zong menelan ludah dan berkata, Sekarang aku memikirkannya, kehilangan True Immortal Jade Chan tidak pantas. Keberadaan macam apa yang dia sakiti. Jika berita tentang dia memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati dao keluar, itu mungkin akan menyebabkan keributan besar di alam surgawi Cakrawala Surgawi. Nyonya wilayah Cihong Bergumam, pengaruh masalah ini jelas lebih besar daripada pertempuran majelis 10.000 tahun. Sebenarnya, Putri Pelangi Merah Muda masih meremehkan pentingnya langkah ke-10 dari tangga hati dao. Jika Suzimo melewati tangga hati dao sembilan tingkat, dia pasti akan menyebabkan keributan besar di domain abadi Cakrawala Surgawi. Tapi sekarang, dia telah mencapai tahap ke-10 di atas Patriarch Academy. Jika berita ini keluar, alam abadi awan ke-9 dan bahkan seluruh alam surga akan terkejut. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di udara. Tidak ada yang melihat bagaimana sosok ini muncul. Ketika semua orang melihat ke atas, orang ini sudah berdiri di sana. Orang itu mengenakan jubah konfusianisme hijau dan memiliki sosok tinggi dan lurus. Hanya dengan berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya, dia memancarkan aura agung. Sembilan tetua agung tampaknya telah menundukkan kepala mereka di depan orang ini. Patriarch ada di sini. Penatua Zong berseru kaget. Putri Pelangi Merah Tua dan Liu Ping secara naluriah menoleh. Ketika mata mereka mendarat di wajah Patriarch, seolah-olah mereka membeku dan tidak bisa menjauh. Patriarch Academy tampak setengah baya, tetapi ada beberapa uban di pelipisnya. Wajahnya tampan dan tanpa cacat, dan dia jauh lebih muda dari sembilan Grand Elders. Dahinya lebar, dan dahinya penuh, seolah-olah mengandung kebijaksanaan yang tak terbatas. Hal yang paling eye-catching tentang dia adalah matanya. Mereka seperti bintang yang menyilaukan di langit malam, dalam dan misterius. Pada saat yang sama, mereka seperti permata di laut dalam, bersinar dengan kilau aneh. Seseorang tidak bisa tidak tenggelam di dalamnya sekilas, seolah-olah mereka memiliki sihir yang tak terbatas. Matanya dalam dan melankolis, tetapi juga cerah dan bersemangat. Ada langit berbintang yang luas, semua hal di surga dan bumi, dunia fana yang bergelombang, dan semua makhluk hidup. Melalui mata ini, semua orang sepertinya melihat dunia yang berbeda, pemandangan yang berbeda. Penampilan Patriarch Academy menarik perhatian semua orang. Kepala keluarga. Sembilan tetua agung menangkupkan tangan mereka sedikit. Salam, Patriarch. Para pembudidaya di bawah juga membungkuk dan bersorak. Penatu Aswan, yang berada di altar, akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Patriarch Academy. Dia mengangguk sedikit. Keributan kali ini terlalu besar, bahkan Patriarch pun khawatir. Mungkinkah Patriarch muncul karena dia ingin menerima seorang murid? Tidak mungkin. Saya mendengar bahwa Patriarch memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk menerima murid. Dia hanya memiliki enam murid sekarang, dan saya mendengar bahwa Perimau King adalah salah satunya. Mengondensasi tingkat ke-10 belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan hati dao seperti itu, bukan tidak mungkin bagi Patriarch untuk menyukainya. Banyak pembudidaya berbisik dan berdiskusi dengan bersemangat. Patriarch, kenapa kamu? Penatua ketiga bertanya ragu-ragu. Untuk dapat menyingkat tingkat ke-10 pada langkah kebijaksanaan saya, saya tentu ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tatapan Patriarch Akademi jatuh pada Susimo. Dia menghela nafas kagum. Begitu muda, tetapi hanya di tingkat pertama periabadi. Sungguh langka. Patriarch, jangan bilang kamu juga ingin menerimanya sebagai murid. Penatua ke-6 bertanya dengan lugas. Kenapa tidak? Kepala sekolah memandang Penatua ke-6 dan bertanya sambil tersenyum. Matanya bertemu dengan Patriarch Akademi, dan Rona Merah Samar melintas di pipi Penatua ke-6. Dia menoleh dan melambaikan tangannya. Dia berkata dengan lembut, lupakan saja. Karena kamu ingin menerima murid, aku akan mundur. Ini adalah sepotong batu giyok yang belum dipoles. Patriarch Akademi berkata dengan lembut, aku akan mengajarinya secara pribadi. Ini berarti bahwa Patriarch Akademi akan mengambil Susimo sebagai murid. Hampir tidak ada keraguan tentang itu. Menjadi murid dari Patriarch Akademi jelas lebih baik daripada menjadi murid dari sembilan tetua Akademi. Karena di Akademi, tidak ada yang lebih mampu daripada Patriarch Akademi. Patriarch Akademi memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk menerima murid. Dia hanya memiliki 6 murid saat ini. Moonlight Sword Immortal terkenal di Divine Cloud, dan Painting Immortal Mocking terkenal di Ninet Cloud Immortal Realm. Jika dia bisa menjadi murid dari Patriarch Akademi, dia akan menjadi saudara junior dari Painting Immortal Mocking dan Moonlight Sword Immortal. Dia akan memiliki status yang sama dengan mereka. Karena Patriarch telah setuju, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Penatua kedua mundur. Para tetua lainnya juga tidak bersikeras. Sembilan tetua tahu bahwa meskipun mereka semua adalah Raja Abadi, kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada Patriarch Akademi. Bahkan jika mereka ditambahkan bersama, itu tidak akan berhasil. Saya tidak setuju. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Patriarch Akademi. Bab 2284. Mendengar suara ini, ekspresi Patriarch Akademi tidak berubah, seolah-olah dia tidak terkejut. Tatapan Patriarch Akademi masih tertuju pada Susimo. Dia tidak menundukkan kepalanya untuk melihat Penatua Suan. Tanpa mengedipkan mata, dia bertanya melalui akal sehatnya, mengapa kamu tidak setuju? Heh, jika kamu ingin menerima murid, kamu harus mengikuti aturan pertama datang, pertama dilayani. Penatua Suan menjawab, aku melihat anak ini duluan. Kamu terlambat. Kau ingin dia mewarisi warisanmu? Patriarch Akademi bertanya lagi. Tidak buruk. Penatua Suan berkata, kekuatan hati dao anak ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya hati dao seperti itu yang dapat memikul tanggung jawab garis keturunan kita. Patriarch Akademi berkata dengan datar, agar adil, akan sia-sia baginya untuk mewarisi mantelmu dengan bakat dan tekadnya. Jangan bicara tentang ini. Penatua Suan sedikit tidak senang dan berkata, saya sudah berada di Akademi Kiankun sejak didirikan, dan saya memiliki tanggung jawab besar. Ini menyangkut masa depan Akademi. Bagaimana itu sia-sia? Petik dua. Sebenarnya, menurut pandanganku, tidak ada artinya garis keturunanmu ada. Patriarch Akademi berkata, ratusan ribu tahun yang lalu, saya mengambil alih posisi Patriarch, dan Anda mengambil alih posisi Tetua ke-10 Akademi. Tapi setelah bertahun-tahun, perkembangan Akademi tidak ada artinya. Lakukan denganmu. Tepatnya, sejak berdirinya Akademi Kiankun dan berdirinya posisi Tetua ke-10, itu tidak pernah ada gunanya. Penatua Suan terdiam. Dia tahu dalam hatinya bahwa karena status istimewanya, Penatua ke-10 tidak dapat ikut campur dalam urusan Akademi. Bahkan identitasnya adalah rahasia besar di Akademi Kiankun. Setelah hening beberapa saat, Penatua Suan berkata, tidak peduli apa, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Patriarch Tua. Salah satu dari kita berada dalam terang, sementara yang lain dalam kegelapan. Bagaimana kita bisa melanggarnya? Itu benar. Kamu bersembunyi di kegelapan. Selain Tetua Agung, bahkan delapan tetua lainnya tidak tahu identitas aslimu. Master Sekte dari Perguruan Tinggi menghela nafas dan bertanya sebagai gantinya, apakah Anda ingin Suzimo menerima mantel Anda sehingga dia hanya bisa menyembunyikan segalanya dan hidup dalam kegelapan seperti Anda? Dia masih muda, terlalu kejam untuk menyerahkan beban yang begitu berat kepadanya. Penatua Suan terdiam sekali lagi. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Master Sekte Perguruan Tinggi berkata, jika dia menjadi muridku, aku akan mengajarinya dan melindunginya. Dia akan menjadi terkenal di alam abadi Sembilan Awan dan menjalani kehidupan yang baik. Apa yang salah dengan itu? Aku bisa mengerti bahwa kamu menghargai bakat. Namun, bukankah agak egois bagimu untuk menempatkan semua beban yang semula ada padamu padanya karena warisan garis keturunanmu? Hai. Penatua Suan terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa aneh dan berkata, aku tidak sepertimu. Kamu telah menerima enam murid. Garis keturunan saya adalah keturunan tunggal. Tidak mudah untuk menemukan yang bagus, jadi saya pasti tidak akan melewatkannya. Tapi saya sudah muncul di sini, dan saya baru saja mengatakan bahwa saya akan mengambil dia sebagai murid saya. Jangan bilang bahwa saya akan kembali pada kata-kata saya di depan semua murid ini. Patriark Akademi tersenyum pahit. Saya tidak peduli. Penatua Suan memutar matanya. Patriark Akademi tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat bahwa Penatua Suan tidak mau mundur. Melankolis di matanya sepertinya semakin dalam. Bagaimana dengan ini? Kita berdua mundur selangkah. Setelah beberapa saat, Patriark Akademi berkata, saya sudah mengatakan bahwa saya akan menganggapnya sebagai murid saya, jadi saya tidak dapat menarik kembali kata-kata saya. Saya akan menganggapnya sebagai murid tidak resmi terlebih dahulu. Ketika dia mencapai rilem kebenaran dan menjadi imortal sempurna, aku akan membiarkan dia memilih apakah dia ingin menjadi muridku atau mewarisi warisanmu. Bagaimana menurutmu? Hmm, itu adil. Penatua Suan memutar matanya dan berkata, ini juga cara untuk menghormati keinginannya. Itu adalah pilihannya sendiri tidak peduli siapa yang menjadi muridnya. Selain itu, dia hanya seorang dewa langit. Tingkat kultivasinya terlalu rendah. Mungkin bukan hal yang baik baginya untuk menjadi murid sejati. Penatua Suan berhenti sejenak dan berkata, kamu harus menganggapnya sebagai murid tidak resmi dan biarkan dia berkultivasi di sekte dalam terlebih dahulu. Jika dia memasuki tempat warisan, dia akan dikelilingi oleh dewa sempurna. Aku takut dia tidak akan bersenang-senang. Pada saat itu, langkah ke-10 di bawah kaki Suzimo telah selesai. Suzimo berdiri di anak tangga ke-10 dan memejamkan matanya untuk waktu yang lama, mengingat temperamen 9 daohers. Hati daoh dari dua tubuh aslinya menjadi semakin sempurna dan tidak bisa dihancurkan. Setelah langkah ke-10 selesai, api perang di hati daoh dari dua tubuh aslinya padam. Langkah ke-10 dikenal sebagai langkah wudao. Suzimo meninggalkan tekat dari dua tubuh aslinya di atasnya. Siapapun yang melangkah ke langkah ke-10 harus menahan dampak dari tekat wudao. Itu adalah kekuatan besar yang tak terbayangkan yang berkobar seperti api dan bisa membakar segalanya. Bagi mereka yang memiliki hati daoh yang lemah, mereka bahkan mungkin membakar hati daoh mereka jika mereka melangkah ke langkah ke-10. Setelah waktu yang lama, Suzimo perlahan membuka matanya. Lingkungan sekitar sangat sepi. Suzimo merasakan sesuatu dan mendongak secara naluriah. Dia melihat sembilan tetua mengelilingi tangga hati daoh dan menatapnya. Tatapan mereka dingin, baik hati, ramah atau menghargai. Tatapan Suzimo menyapu sembilan lelaki tua itu dan mendarat di atas lelaki lain dengan jubah ilmiah. Tatapan mereka bertemu dengan lembut di udara. Sebuah ledakan terdengar di benak Suzimo saat dia mengingat runih aneh yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di langkah kebijaksanaan. Di mata pria berjubah ilmiah, Suzimo tampaknya dapat melihat langit berbintang yang tak berujung, laut dalam yang gelap dan tak terbatas, serta kalender astronomi yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan rahasia astrologi. Seolah-olah semua misteri dunia tidak bisa disembunyikan dari mata itu. Kamu sangat bagus. Pria berjubah ilmiah berbicara dengan suara yang dalam dan magnetis. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tersadar kembali. Dia bertukar pandang dengan pria berjubah ilmiah dan menyadari bahwa orang di depannya adalah orang yang memadatkan langkah kesembilan dari tangga hati Dao, Patriark Akademi Kiankun. Salam, Patriark. Suzimo membungkuh. Bahkan dia tidak menyadari bahwa kondensasi langkah kesepuluh dari tangga hati Dao telah membuat khawatir Patriark Akademi. Kamu mungkin harus mengubah caramu memanggilku selanjutnya. Patriark Akademi tersenyum lembut. Hah. Suzimo sedikit tercengang. Sebelumnya, dia benar-benar tenggelam dalam memadatkan langkah kesepuluh dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Patriark Akademi melihat sekeliling dan berkata, ketika kamu menaiki tangga kesembilan dari tangga hati Dao, sembilan tetua Akademi muncul pada saat yang sama dan ingin menerimamu sebagai murid. Nanti, ketika kamu menyingkat langkah kesepuluh, bahkan aku tergoda. Pada saat itu, Patriark Akademi tersenyum dan berkata, namun, ranah kultifasi Anda tidak mencukupi. Jika saya menerima Anda sebagai murid warisan, itu tidak adil bagi murid warisan lainnya. Saya akan menerima Anda sebagai murid dalam nama terlebih dahulu. Jika Anda dapat melangkah ke keadaan diri sejati dan menjadi abadi sempurna suatu hari nanti, tidak akan terlambat untuk menerima saya sebagai murid. Setelah berhenti sejenak, tatapan Patriark Akademi tampaknya secara tidak sengaja menyapu penatuasuan yang berada di altar. Dia melanjutkan, Tentu saja, ketika Anda menjadi imortal yang sempurna, terserah Anda jika Anda ingin menjadi murid dari para tetua lainnya. Bab 2285 Ketika para tetua mendengar ini, mereka semua bingung. Menurut niat asli Patriark Akademi, dia seharusnya secara langsung menerima Susimo sebagai murid pribadi. Mengapa dia menjadi murid dalam nama pada menit terakhir? Para tetua secara alami tidak tahu apa yang terjadi selama periode waktu ini yang membuat Patriark Akademi berubah pikiran. Ekspresi Grand Elder berubah saat dia melirik suan tua di altar, tenggelam dalam pikirannya. Su Zimo Patriark Akademi memiliki ekspresi lembut ketika dia memandang Su Zimo dan bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu bersedia bergabung denganku sebagai murid dalam nama untuk saat ini? Aku bersedia. Su Zimo membungkuk dan menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun dia hanya murid dalam nama dari Patriark Akademi, tidak ada salahnya dia sama sekali dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Ada kecemburuan yang mendalam di mata banyak pembudidaya yang hadir. Bahkan jika dia hanya seorang murid dalam nama, statusnya jauh melampaui murid Sekte Dalam. Ini adalah murid dalam nama dari Patriark Akademi. Selama tidak ada kecelakaan, dia pasti akan menjadi murid pribadi Patriark Akademi di masa depan. Pada saat ini, Tang Peng sudah bangun dan tidak bisa menerima pemandangan di depannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan jatuh dari tangga hati Dao dan pingsan. Pada saat dia bangun, surga abadi yang baru saja memasuki Sekte Dalam sudah melonjak ke langit dan statusnya bahkan lebih tinggi darinya. Aliran takdir tampak misterius dan kejam pada saat ini. Kakak Fang, bagaimana ini bisa terjadi? Tang Peng masih tidak percaya. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, bagaimana orang ini melompati kepala kita? Jangan panik, jangan panik. Ekspresi Fang King Yun tenang saat dia mengirim transmisi suara, Suzimo ini hanya murid dalam nama dan bukan murid pribadi sejati. Kita masih punya kesempatan. Pada saat ini, Patriark Akademi berhenti tersenyum dan melihat sekeliling. Setiap murid Akademi memiliki perasaan bahwa Patriark Akademi sedang mengawasi mereka. Semua orang dari Akademi Kiankun, dengarkan. Patriark Akademi berkata perlahan, masalah hari ini terkait dengan tangga hati Tau dan identitas Suzimo sebagai murid nominal. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan untuk menyebarkannya. Siapapun yang dengan sengaja membocorkan informasi ini akan menghadapi kejahatan yang sama dengan melukai sesama murid dan akan dibunuh tanpa ampun. Patriark Akademi selalu lembut dan sopan sejak dia muncul. Dia bahkan tersenyum dari waktu ke waktu, memberikan perasaan kedekatan kepada orang-orang. Tapi sekarang, setelah kepala sekolah Akademi mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya mulai memancarkan semacam tekanan dan aura pembunuh yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi. Belum lagi para murid yang hadir, bahkan sembilan tetua agung pun tercengang. Ekspresi Fang King Yun membeku, dan ekspresinya berubah jelek. Awalnya, dia masih memikirkan bagaimana membalikkan keadaan dan merencanakan melawan Suzimo. Tetapi sekarang, ketika Patriark Akademi mengucapkan kata-kata ini, dia sangat ketakutan sehingga pikirannya bergetar. Semua pikiran yang baru saja dia miliki langsung menghilang. Fang King Yun bahkan memiliki ilusi bahwa Patriark Akademi telah melihat melalui pikirannya dan kata-katanya adalah peringatan baginya. Apa yang dimaksud Patriark dengan ini? Liu Ping tidak bisa tidak bertanya. Jika masalah hari ini tersebar, itu pasti akan menyebabkan kejutan besar di alam surgawi cakrawala surgawi. Penatua Zong menjelaskan, pada saat itu, banyak mata dan perhatian akan terfokus pada Suzimo. Itu sama dengan mendorong Suzimo ke jantung badai. Betul sekali. Dalam posisi itu, siapa yang tahu berapa banyak bahaya dan permusuhan yang harus dia tanggung. Dan sekarang, Patriark melarang orang-orang Akademi untuk membocorkan masalah ini. Sebenarnya, ini adalah semacam perlindungan untuk Suzimo. Liu Ping mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Kontes pelangi merah mengerutkan kening dan bertanya, tapi masalah hari ini menyebabkan keributan besar, dan begitu banyak orang dari Akademi Kiankun menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika seseorang dengan sengaja membocorkan informasi ini, bagaimana kita bisa tahu siapa yang melakukannya? Haha, ini adalah kekuatan Patriark. Penatua Zong tersenyum dan berkata, dia memiliki kebijaksanaan tertinggi dan dapat melihat melalui misteri surga. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk bersembunyi dari indera kepala sekolah dan berisiko dibunuh untuk membocorkan informasi ini? Selain itu, bahkan jika satu atau dua orang membocorkan informasi ini, orang lain tidak akan pernah mempercayainya. Surga abadi tahap pertama lulus uji coba tangga sembilan langkah hati Dao, menciptakan langkah ke-10, dan diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriark Akademi. Jika kita tidak melihat ini dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya? Kontes pelangi merah dan Liu Ping dengan cepat mengangguk, sangat tersentuh. Meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, perasaan yang sangat tidak nyata muncul di hati mereka, dan itu bertahan lama. Semuanya, silakan pergi. Su Zimo, tetap di sini. Patriark Akademi berkata dengan ringan. Sembilan tetua agung segera mundur, sosok mereka tersembunyi di kehampaan dan menghilang. Cara mereka luar biasa. Para pembudidaya lainnya juga pergi dengan cepat. Tak lama, hanya Patriark Akademi, Penatua Suan, dan Su Zimo yang tersisa di altar. Kamu bisa mengerti niatku, kan? Patriark Akademi memandang Su Zimo dan bertanya dengan lembut. Su Zimo ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Patriark Akademi berkata, kondisi kultivasi Anda saat ini terlalu rendah. Tidak ada gunanya bagi Anda jika masalah ini menyebar. Ketika kondisi kultivasi Anda cukup tinggi untuk menanggung semua ini, saya secara alami akan mengungkapkan masalah ini kepada publik. Su Zimo berkata, saya mengerti. Patriark Akademi sedikit mengangguk dan berkata, karena kamu adalah murid dalam nama, kamu harus terlebih dahulu berlatih dan berkultivasi di gerbang dalam. Tentu saja, jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Kamu juga bisa datang kepadaku. Penatua Suan tiba-tiba menyela dari samping. Su Zimo sedikit terkejut. Penatua Suan hanyalah seorang lelaki tua yang menjaga pavilion rahasia. Tindakan tersebut seolah melampaui kewenangannya dan tidak sopan. Tetapi ketika Su Zimo melihat bahwa Patriark Akademi tampak seperti biasa dan sepertinya tidak menyalahkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Su Zimo memang memiliki pertanyaan tentang kultivasi. Itu adalah jimat aneh lebih dari 600 kata dalam kitab suci jimat yinyang. Jimat semacam ini sangat mirip dengan jimat di tangga kebijaksanaan. Su Zimo hampir yakin bahwa Patriark Akademi pasti tahu jimat aneh ini dan bisa menyelesaikan keraguannya. Tetapi kitab suci jimat yinyang berasal dari pengocok ekor kudatai, dan pengocok ekor kudatai berasal dari tubuh asli kinglian. Su Zimo khawatir akan ada beberapa jejak kinglian dalam isi kitab suci jimat yinyang, yang akan mengungkap keberadaan tubuh asli kinglian. Meskipun dia telah magang di Akademi Patriark, Su Zimo masih tidak mengambil risiko ini dengan hati-hati di dunia atas. Hai. Old Swan melirik curiga pada Akademi Patriark dan mengangkat alisnya. Seorang murid dalam nama tetaplah seorang murid. Kamu harus memberinya beberapa hadiah apapun yang terjadi. Patriark Akademi merenung sejenak dan tersenyum. Tiba-tiba, lencana batu biok kecil muncul di telapak tangannya. Ada beberapa pola indah yang terukir di lencana. Ketika Su Antua melihat lencana itu, dia menganggup dengan cara yang jarang dan mendesak Su Zimo. Ini tidak buruk. Cepat dan terimalah. Ini bisa menyelamatkan hidupmu di saat-saat kritis. Ini adalah lencana giyok teleportasi. Patriark Akademi berkata, Selama kamu berada di alam surgawi, dimanapun kamu berada, selama kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat kamu tolak, hancurkan lencana ini dan kamu akan dapat kembali ke Akademi Kiankun. Kapan saja, lencana giyok teleportasi setara dengan jimat pemindahan utama dari daratan Tianhuang. Namun, di dunia atas, hanya Raja Abadi yang telah mencapai alam gua surga yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan bebas. Dalam hal ini, lencana giyok teleportasi memang bisa dianggap sebagai lencana batu giyok yang menyelamatkan jiwa. Sangat sulit untuk memperbaiki lencana giyok teleportasi seperti itu. Secara umum, hanya murid warisan yang paling membanggakan dan paling berharga dari Raja Abadi yang bisa mendapatkannya. Bab 2286 Su Zimo mengambil token teleportasi dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia diam-diam senang. Hal semacam ini adalah ukuran penyelamatan hidup yang sebenarnya. Kembali di daratan Tianhuang, Master Suanbei telah memberinya jimat teleportasi. Itu mirip dengan token teleportasi ini, memungkinkannya untuk melarikan diri dari leluhur setengah langkah. Penatua Suan berkata, Su Zimo, jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat di alam Heavenly Yuan, tidak cukup hanya berkultivasi dalam pengasingan. Di alam Earth Yuan, selama Anda cukup berbakat, Anda dapat berkultivasi ke tahap ke-8 atau ke-9 jika Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda berkultivasi dalam pengasingan. Tapi di alam Heavenly Yuan, kamu membutuhkan pelatihan yang cukup. Yang terbaik adalah jika kamu memiliki pertemuan kebetulan yang kuat. Hanya dengan begitu kamu akan dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Saya mengerti. Su Zimo membungkuk sedikit. Di jalur kultivasi, pertemuan kebetulan dan pertemuan kebetulan terlalu penting. Mereka adalah bagian dari keberuntungan seseorang. Terlepas dari fakta bahwa dia berspesialisasi dalam pedang Dao, itu juga karena dia telah memperoleh beberapa pertemuan kebetulan yang hebat. Pertemuan kebetulan itu sudah cukup untuk membuat Dewa Langit dan Dewa Sempurna cemburu. Tentu saja, saya mendengar bahwa Anda telah menyinggung banyak orang di benua awan ilahi. Berhati-hatilah saat Anda pergi berlatih. Penatua Suan mengingatkannya lagi. Su Zimo segera setuju. Penatua Suan bukan tuannya, tetapi untuk beberapa alasan, dia tampaknya memperlakukannya secara berbeda. Terlebih lagi, penguasa akademi tampaknya tidak terkejut dengan pemandangan ini. Ekspresinya tenang. Aku akan pergi dulu. Penatua Suan melambaikan tangannya dan maju selangkah, menghilang ke dalam kehampaan. Terkesiap. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Hanya Raja Abadi yang bisa melakukan itu. Dia tidak berharap orang tua yang menjaga pavilion rahasia tingkat bumi menjadi Raja Abadi, dan dia tampaknya memiliki status khusus di perguruan tinggi. Kamu baru saja memasuki alam Heavenly Yuan. Kamu harus berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu untuk menstabilkan kultivasi dan fondasimu. Patriark perguruan tinggi berkata, banyak hal telah terjadi hari ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dengan itu, Patriark perguruan tinggi berbalik untuk pergi. Su Zimo membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu. Apa masalahnya? Patriark Akademi memperhatikan perilaku aneh Su Zimo dan bertanya dengan ekspresi lembut. Patriark, dalam perjalanan kembali dari kerajaan surgawi matahari berkobar, kami dicegat oleh seorang ahli. Siapa dia? Su Zimo mengajukan pertanyaan terbesar di hatinya selama periode waktu ini. Dia mengenali suara Patriark Akademi. Dia adalah orang yang telah menyelamatkan mereka. Patriark Akademi tidak menjawab, tetapi terdiam. Setelah beberapa lama, Patriark Akademi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu siapa dia untuk saat ini. Tapi kamu dapat yakin bahwa dia tidak akan menyerangmu lagi. Apakah dia raja abadi? Su Zimo bertanya lagi. Iya. Patriark Akademi menganggup dan berkata, kesenjangan antara kalian berdua terlalu besar. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengungkapkan identitasnya sekarang. Ketika tingkat kultivasi anda cukup tinggi, saya dapat memberitahu anda identitasnya. Su Zimo tetap diam dan tidak bertanya lagi. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Jangan terlalu memikirkannya. Yang paling penting bagimu adalah fokus pada kultivasi dan meningkatkan level kultivasimu sesegera mungkin. Patriark Akademi mengingatkannya lagi sebelum berbalik untuk pergi. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam. Patriark Akademi benar tentang just now. Yang paling penting baginya sekarang adalah meningkatkan tingkat kultivasinya. Su Zimo siap mengasingkan diri lagi. Dia telah memperoleh banyak hal dari pertemuan 10.000 tahun kali ini. Sutra Nirvana yang melemah telah selesai. Jika dia terus memahaminya, roh primordialnya pasti akan meningkat. Kuali penindasan penjara juga telah sepenuhnya diperbaiki. Dia belum berlatih keterampilan rahasia dinding Kuali keempat. Ada juga Teihor Setailwise dan Yin yang jimat sutra. Ada terlalu banyak hal untuk dipahami selama pengasingan ini, bukan hanya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Pada pemikiran itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan berbalik untuk meninggalkan altar, melaju menuju gua tempat tinggalnya dan memasuki pengasingan. Meskipun dia dalam pengasingan, pengaruh masalah ini di Akademi Kiankun terus berlanjut. Untuk waktu yang lama di masa depan, dia akan menjadi pusat diskusi di antara para murid Akademi. Setelah kejadian itu, jumlah murid yang menaiki tangga hati Dao meningkat secara signifikan. Namun, bagi semua orang, tangga hati Dao tetaplah tangga hati Dao. Tidak ada orang lain yang melakukan sesuatu yang mengejutkan. Sebagian besar murid Akademi masih tidak dapat melampaui langkah ketiga. Apa yang paling dibicarakan semua orang adalah apa yang ditinggalkan hati dan keinginan Dao Su Zimo pada langkah ke-10. Namun, tidak ada yang bisa menaikinya, jadi mereka secara alami tidak tahu apa yang terjadi di atas sana. Setahun kemudian, tangga hati Dao secara bertahap kembali menjadi sepi dan tidak ada yang datang selama beberapa hari. Malam itu, tidak ada seorang pun di dekat tangga hati Dao. Tiba-tiba, sesosok muncul di atas tangga hati Dao tanpa peringatan apapun. Dia mengenakan jubah ilmiah. Setelah sosok itu muncul, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan membentuk penghalang tak terlihat di sekitar tangga hati Dao, mengisolasinya dari dunia luar. Pria berjubah ilmiah itu menatap tangga hati Dao dengan kilau aneh di matanya yang dalam. Sesaat kemudian, pria berjubah ilmiah itu melangkah ke langkah pertama tangga hati Dao. Hanya dalam beberapa nafas, pria berjubah ilmiah itu naik ke langkah kedua. Setelah beberapa nafas lagi, pria berjubah ilmiah itu naik ke langkah ketiga. Uji coba Dao Hart di Dao Hart Staircase tampaknya tidak banyak berpengaruh pada pria berjubah ilmiah itu. Pria berjubah ilmiah menaiki tangga sepanjang jalan dan hanya berhenti sedikit di setiap langkah, itu tidak menyebabkan banyak gangguan padanya. Dalam sekejap mata, pria berjubah ilmiah itu sudah naik ke langkah kedelapan. Pada saat ini, murid lain dari akademi lewat di dekatnya dan melirik dengan ekspresi tenang. Pria berjubah ilmiah itu berdiri di anak tangga kedelapan dari tangga hati Dao. Namun, di mata pembudidaya itu, masih tidak ada seorang pun di tangga hati Dao. Ini adalah metode yang mirip dengan tabir asap tetapi sangat brilian. Bahkan jika raja abadi turun, dia mungkin tidak bisa melihatnya. Jika murid akademi itu bisa melihat pria berjubah ilmiah di tangga hati Dao, dia pasti akan terkejut. Itu karena pria berjubah ilmiah yang menaiki tangga hati Dao adalah Patriark Akademi. Murid akademi lewat dan pergi dengan cepat tanpa henti. Patriark Akademi memiliki ekspresi tenang saat dia mengambil langkah lain dan naik ke langkah kesembilan. Langkah kesembilan adalah langkah kebijaksanaan yang telah dia ringkas. Secara alami, hati dan kehendak Dao tingkat ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Patriark Akademi mengangkat kepalanya sedikit dan melihat langkah batu di atas langkah kesembilan. Dia tersenyum dan bergumam pelan, aku sedikit penasaran. Seperti apa Dao Hart jika bisa melampaui milikku? Saat dia mengatakan itu, Patriark Akademi mengangkat ujung jubah ilmiahnya dan melangkah ke langkah kesepuluh. Pada saat kakinya melangkah ke langkah kesepuluh, untayan kehendak yang sangat luas turun dari langit dan melonjak seperti gunung berapi yang meletus, seperti laut yang mengamuk melonjak ke langit. Patriark Akademi belum pernah merasakan hati dan kehendak Dao yang begitu kuat sebelumnya. Keberanian, 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 dan kebijaksanaan. Bahkan jika ada jutaan orang, dia akan terus maju. Langit tidak bisa menutupinya dan bumi tidak bisa menguburnya. Hati Dao ini lebih gemerlap daripada bintang-bintang di langit. Itu bersinar terang dan mengamuk dengan api. Bahkan hati Taoisnya tidak dapat menahan keinginan semacam ini, dan itu benar-benar mulai terbakar. Ekspresi Patriark Akademi berubah drastis. Tubuhnya bergetar dan dia jatuh dari tangga hati Tao. Saat dia masih di udara, dia menstabilkan dirinya dan perlahan mendarat di tanah. Dia gagal. Patriark Akademi memiliki ekspresi yang rumit. Langkah kesepuluh dari tangga hati Tao adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa sentuh. Bab 2287 Hahaha Pada saat ini, Tawa yang memekakan telinga datang dari belakang Patriark Akademi. Patriark Akademi tidak berbalik, tapi dia tidak terkejut. Ada kurang dari sepuluh orang di Akademi yang bisa melihat melalui teknik penyembunyiannya, dan orang di belakangnya ini adalah salah satunya. Penatua Suan berdiri tidak jauh. Dia menyilangkan tangannya dan menyombongkan diri. Aku tidak menyangka ini terjadi padamu. Hehehe, kebetulan sekali. Master Sekte Akademi berbalik dan bertanya kepada Penatua Suan dengan senyum di wajahnya. Hehehe, ini bukan kebetulan. Penatua Suan melengkungkan bibirnya dan berkata, Aku sudah menunggumu di sini selama setahun. Orang lain mungkin tidak mengenal Anda, tetapi saya mengenal Anda dengan baik. Dengan amarahmu, kamu tidak akan bisa menerimanya jika seseorang berhasil menyingkat langkah ke sepuluh di langkah kebijaksanaanmu. Hanya saja aku tidak berharap kamu bisa menahannya selama setahun sebelum menyelinap. Jika Anda tidak datang, saya akan pergi. Patriark Akademi tidak malu meskipun dia terlihat. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa, Kamu benar-benar bebas. Hehehe. Penatua Suan tertawa lagi dan berkata, Kamu tidak hanya menyelinap, Kamu bahkan mengatur teknik penyembunyian untuk mencegah orang lain mengetahuinya. Kamu jelas tidak percaya diri. Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa melewati langkah ke sepuluh. Penatua Suan dan Patriark Akademi telah saling kenal selama bertahun-tahun. Yang terakhir bijaksana dan teliti, dan dia belum pernah melihat Patriark Akademi mengalami kemunduran. Sekarang dia akhirnya menangkap Patriark Akademi mempermalukan dirinya sendiri, Penatua Suan sangat bersemangat. Jangan bicara tentang aku. Apakah kamu ingin mencoba? Patriark Akademi bertanya sambil tersenyum. Aku tidak mencoba. Penatua Suan memutar matanya dan berkata, Bagaimana jika saya bahkan tidak bisa melewati langkah kebijaksanaan? Bukankah itu akan sangat memalukan? Anda ingin menangkap saya dengan titik lemah saya? Tidak mungkin. Patriark Akademi tersenyum. Tapi, kalau dipikir-pikir, Penatua Suan tiba-tiba bertanya dengan serius, Apa sebenarnya hati dao yang dia tinggalkan di langkah ke sepuluh? Tidak yakin. Patriark Akademi menggelengkan kepalanya dan berkata, Kemauan keras semacam ini sangat berani dan kuat. Ia memiliki ketajaman pedang taoisme, Perlawanan pantang menyerah, Keberanian, Dan kebebasan. Saya telah melihat ribuan hati dao, Tetapi saya belum pernah melihat hati dao seperti itu. Siapa peduli? Penatua Suan melambaikan tangannya dan berkata, Bagaimanapun, Dia adalah bibit yang bagus. Begitu dia menjadi imortal yang sempurna, Kita akan melihat siapa yang bisa membawanya masuk. Tidak masalah. Patriark Akademi menganggup dan tersenyum. Dia menjentikan lengan bajunya dan hendak pergi. Ada apa? Kamu tidak akan mencoba lagi setelah satu kali gagal. Penatua Suan mengangkat alisnya dan menghasut. Bagaimana jika aku gagal lagi? Bukankah aku akan diejek olehmu lagi? Suara Patriark Akademi terdengar. Sosoknya sudah menghilang. Pada saat yang sama, Kamuflase di sekitar tangga hati dao menghilang tanpa jejak. Angin sepoi-sepoi bertiup, Dan tidak ada seorang pun di samping tangga hati dao. Penatua Suan sudah pergi. Kedamaian kembali ke tempat ini. Di sebuah gua tempat tinggal di sekte dalam, Surga Abadi Tahap ke-9 perlahan membuka matanya Dan melayang turun dari sajadah. Itu adalah murid sekte dalam akademi, Yang Ruok Su. Tidak jauh dari situ, Berdiri seorang anak laki-laki. Tuan muda, Pengasinganmu kali ini sangat singkat. Bocah itu dengan cepat menyeduh sepoci teh Dan membawanya ke Yang Ruok Su. Kultivasi saya telah mencapai kemacetan. Sulit untuk ditingkatkan jika saya hanya berkultivasi dalam pengasingan. Yang Ruok Su menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengambil cangkir teh dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengabaikan teh panas yang mendidih dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia telah menjadi Surga Abadi Tahap ke-9 untuk jangka waktu tertentu. Namun, sangat sulit untuk memecahkan penghalang antara Surga Abadi dan Abadi Sempurna. Perbedaan antara Surga Abadi dan Abadi Sempurna seperti jurang. Bahkan jika alam primordial mistik, duniawi, dan surgawi ditambahkan bersama, itu masih tidak ada bandingannya. Ada lebih dari 100 ribu murid sekte dalam di akademi. Ada begitu banyak murid sekte dalam, dan banyak dari mereka terjebak pada tahap ke-9 alam surgawi abadi. Bahkan ada beberapa dewa surga tahap ke-9 yang tidak bisa menjadi dewa sempurna sepanjang hidup mereka dan melangkah melalui ambang alam diri sejati. Adapun bagian dari dewa surga tahap ke-9 ini, seiring bertambahnya usia dan melihat bahwa tidak ada harapan untuk menerobos, mereka hanya bisa menjadi penatua di sekte dalam. Mereka yang bisa masuk Akademi Kiangun semuanya jenius yang telah melalui gelombang besar. Meski begitu, masih banyak yang tidak bisa melangkah ke alam diri sejati. Kesulitannya bisa dilihat dari ini. Orang harus tahu bahwa hanya ada beberapa ratus murid warisan di akademi. Yang Ruwok Su tidak cemas dan keadaan pikirannya tenang. Dia tidak tua dan kurang dari seratus ribu tahun. Dia punya cukup waktu. Selama dia memiliki pertemuan kebetulan atau kesempatan langkah, dia mungkin bisa melangkah ke alam diri sejati. Apakah ada sesuatu yang terjadi di Akademi dalam setahun terakhir? Yang Ruwok Su askat kasuali. Bocah itu berkata, tidak banyak. Pada tahun lalu, topik yang paling banyak dibicarakan di Akademi adalah Tuan Muda Su melewati tangga hati Dao dan memadatkan langkah ke sepuluh. Oh. Yang Ruwok Su menjawab dengan acuh tak acuh, masalah ini memiliki dampak yang besar. Untuk jangka waktu di masa depan, itu mungkin menjadi titik fokus semua orang di Akademi. Tuan Muda, saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan dekat dengan Tuan Muda Su. Mengapa Anda tidak pergi dan menemuinya kali ini? Bocah itu sedikit penasaran dan sedikit mengernyit. Tuan Muda adalah penyendiri di sekte dalam dan tidak memiliki teman dekat. Bukankah lebih baik bergaul dengan Tuan Muda Su? Setahun yang lalu, ketika Su Zimo melewati persidangan Dao Harsterkes dan memadatkan langkah ke sepuluh, Yang Ruwok Su segera menerima berita itu. Namun, dia tidak menuju ke tangga hati Dao dan memilih untuk menemui Su Zimo untuk memberi selamat padanya. Bocah itu agak senang melihat Yang Ruwok Su hari itu. Dia secara khusus membuka toples anggur dan berdiri di depan gua tempat tinggal untuk memberi selamat kepada Su Zimo dari jauh. Anak laki-laki itu bingung. Yang Ruwok Su berkata, Aku punya banyak musuh di Akademi. Bergaul dengannya hanya akan membuatnya bermasalah. Itu tidak akan terjadi. Bocah itu berkata, Mereka yang memiliki permusuhan dengan Tuan Muda tidak lain adalah Fang King Yun dan yang lainnya. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Su telah diterima sebagai murid oleh Patriark. Jika Tuan Muda bisa bergaul lebih banyak dengannya, Fang King Yun dan yang lainnya pasti tidak akan berani menimbulkan masalah bagi Tuan Muda. Yang Ruwok Su diam dan tidak berbicara. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Su Zimo telah diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriark Akademi. Namun, seorang murid dalam nama jauh dari murid sejati. Selain itu, bahkan jika dia adalah murid sejati, Su Zimo berada di peringkat di belakang Moonlight Sword Immortal. Apakah itu status atau ranah kultivasi, Su Zimo lebih rendah dari Moonlight Sword Immortal. Dia memiliki perasaan bahwa orang yang benar-benar ingin berurusan dengannya bukanlah Fang King Yun dan yang lainnya, tetapi tempat warisan sejati, murid pribadi Patriark Akademi, Moonlight Sword Immortal. Sumber permusuhan ini adalah karena pemilihan sekte abadi lebih dari seribu tahun yang lalu. Saat itu, dia terhindar karena kemunculan lukisan Immortal Mocking. Dan setahun yang lalu, perubahan lain terjadi di sekte luar Akademi. Saat itu, untuk beberapa alasan, ketika dia dalam bahaya, lukisan Immortal Mocking muncul lagi dan menyelamatkannya. Apakah ini hanya kebetulan? Bab 2288 Benua Cakrawala Ilahi, Gunung Huyin Pohon-pohon kuno yang mengjulang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dengan tanaman hijau subur. Di puncak gunung, sebuah pavilion yang luas dibangun oleh seseorang. Berdiri di sana, orang bisa menikmati pemandangan megah pegunungan Huyin. Pada hari ini, seekor bangau besar terbang dari barat. Di bagian belakang bangau itu duduk seorang pemuda yang tampak murung. Dia adalah dewa surga tahap ke-9, dan fitur wajahnya 70% mirip dengan Pang Yu, murid sekte dalam yang jatuh dari Akademi Kiankun. Ini adalah teladan lain dari klan Pang, saudara laki-laki Pang Yu, Pang Yi. Kedua bersaudara itu sangat menonjol di antara generasi muda klan Pang dan sangat dirawat oleh klan. Pang Yu bergabung dengan Universitas Kiankun sementara Pang Yi bergabung dengan Kuil Perlawanan Angin. Dalam hal kekuatan tempur, Pang Yi berada di atas Pang Yu. Pang Yi melompat turun dari belakang bangau. Ketika dia melihat bahwa pavilion itu kosong, dia secara naluriah mengerutkan kening dan menemukan kursi batu untuk duduk dengan tenang, menutup matanya untuk beristirahat. Tak lama, lebih dari sepuluh sosok melesat dari timur. Mereka mengenakan baju besi dan bersinar dengan kilatan dingin. Pedang tergantung dari pinggang mereka, semuanya adalah dewa surga tingkat atas. Pengawal Al-Gojo Pang Yi membuka matanya dan segera mengenali asal-usul orang-orang ini. Simbol dari penjaga Al-Gojo terlalu jelas. Di tengah selusin pengawal Al-Gojo adalah seorang pria berjubah brokat dengan tampang seram. Pang Yi berdiri perlahan dan menangkupkan tinjunya. Jadi, ini Tuan Yuan Zuo. Senang bertemu denganmu. Bagaimanapun, Tuan Yuan Zuo pernah menjadi Tuan yang memerintah wilayah negara abadi jin besar dan terkenal. Pang Yi telah melihatnya dari jauh sebelumnya. Kamu adalah Tuan Yuan Zuo sedikit tercengang saat melihat Pang Yi. Saya Pang Yi dari Klan Pang. Saya adalah murid sekte dalam kuil tahan angin. Pang Yi memperkenalkan dirinya. Lord Yuan Zuo mengangkat alisnya sedikit dan dengan cepat mengerti. Kamu diundang oleh rekan Daois King Yun juga. Betul sekali. Pang Yi menganggup dan tidak menyembunyikan apapun. Namun, rekan Daois King Yun sepertinya belum ada di sini. Tunggu sebentar. Tuan Yuan Zuo juga duduk di kursi batu. Tidak lama kemudian, sesosok muncul di selatan. Hanya dalam beberapa saat, sosok itu sudah tiba dan turun. Rekan Daois Gu Yun dari Flying Immortal Sec. Petik 2. Pang Yi berdiri, menangkupkan tinjunya, dan menyapanya. Heaven Immortal Gu Yuan berada di peringkat 5 besar di antara murid-murid dalam dari sekte abadi terbang. Tuan Yuan Zuo tidak bangun. Dia hanya duduk di kursi batu dan menangkupkan tinjunya. Dia berkata sambil tersenyum, Jika saya tidak salah, Daois Gu Yuan juga diundang oleh Daois King Yun. Ya. Heaven Immortal Gu Yuan adalah orang yang tidak banyak bicara. Tepat pada saat ini, di Cakrawala tidak jauh, sebuah kereta yang dihiasi dengan permata dan permata perlahan melaju. Rambut kusir putih, dan dia tampak lesu dan tanpa ekspresi. Namun, ketika semua orang melihat kusir, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka dan rasa dingin menjalari punggung mereka. Selusin Al Gojo dengan cepat mengepung Lord Yuan Zuo dengan ekspresi gugup. Kereta berhenti di udara. Tirai kereta diangkat, dan seorang pria muda dengan pembawaan anggun dan aura bangsawan yang mengancam berjalan keluar. Kali ini, bahkan pangeran Yuan Zuo berdiri. Salam, Dukit Yan Hong. Lord Yuan Zuo, Pang Yi dan Heaven Immortal Gu Yuan semua berdiri dan menangkupkan tinju mereka. Lord Yuan Zuo telah kehilangan kekuatannya di Great Jin Immortal Kingdom. Namun, Si Etian Hong dari Kerajaan Abadi Matahari Berkobar masih menguasai suatu wilayah dan memiliki status yang sangat tinggi. Begitu banyak dari Anda di sini. Si Etian Hong sedikit terkejut. Semuanya, maaf menunggu lama. Tepat pada saat ini, sebuah suara perlahan terdengar. Pada saat kata terakhir diucapkan, Fang Qingyun telah mendarat di puncak gunung Huiyin dengan Tang Peng di belakangnya. Rekan Tauis Qingyun, apa yang terjadi? Si Etian Hong bertanya dengan cemberut. Semuanya, silakan duduk. Fang Qingyun tidak terburu-buru untuk menjelaskan. Setelah semua orang duduk, dia berkata dengan suara yang dalam, alasan mengapa saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah karena beberapa dari Anda telah mengirimi saya pesan yang menanyakan tentang Su Zimo pada tahun lalu. Tentu saja, aku tahu niatmu juga. Tuan Yuan Zuo, Si Etian Hong dan tiga lainnya saling bertukar pandang dengan pemahaman diam-diam. Semua orang kurang lebih tahu tentang perseteruan antara Su Zimo dan beberapa dari mereka yang hadir. Tuan Yuan Zuo tertawa. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli selain aku yang ingin membunuh orang ini. Saya tidak berseteru dengannya. Saya hanya diminta oleh kakak senior mengyau untuk mengambil nyawanya. Heaven Immortal Gu Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Pang Yi berkata dengan dingin, kakakku dibunuh olehnya. Aku ingin dia membayar dengan darahnya. Si Etian Hong tidak menjelaskan. Dia ingin berurusan dengan Su Zimo murni untuk menyenangkan Sider Immortal Mengyau. Setelah mendengarkan semua orang, Fang Qingyun berkata perlahan, Rekan Taoist, maafkan saya karena terus terang, tetapi tidak mudah untuk berurusan dengan Su Zimo sekarang. Dia baru saja menjadi surga abadi. Salah satu dari kita dapat dengan mudah membunuhnya. Apa yang begitu sulit? Tuan Yuan Zuo mencibir. Kita hanya perlu mencari kesempatan untuk menunggunya meninggalkan Universitas Kiankun. Fang Qingyun terdiam. Patriark Perguruan Tinggi telah mengeluarkan perintah pembungkaman, jadi dia secara alami tidak berani memberitahu orang luar tentang apa yang terjadi di sekte dalam Perguruan Tinggi. Pang Yi melihat kesunyian Fang Qingyun dan berpikir bahwa dia berada dalam posisi yang sulit karena dia berasal dari sekte yang sama, jadi dia berkata, Rekan Taoist Kingyun, jika Su Zimo meninggalkan Universitas Kiankun, kamu hanya perlu memberitahu kami. Kamu tidak harus melakukan apa saja. Fang Qingyun menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia meninggalkan Universitas Kiankun, masih tidak mudah untuk membunuhnya di benua awan ilahi. Su Zimo diterima sebagai murid in-name oleh Patriark of the Cholege. Di benua awan ilahi, jika Tuan Yuan Zuo dan yang lainnya mengerahkan sejumlah besar ahli untuk mengepung dan membunuh Su Zimo, kemungkinan besar Patriark Perguruan Tinggi akan merasakannya. Apa maksudmu, Saudara King Yun? Hati Lord Yuan Zuo tergerak saat dia mendengar beberapa makna tersembunyi. Fang Qingyun tidak menjelaskan dan berkata, Singkatnya, saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk memberitahu Anda agar tidak bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Bukan tidak mungkin berurusan dengan Su Zimo, tetapi kamu harus bersabar dan menunggu kesempatan. Jangan khawatir, jika ada peluang bagus, saya akan segera memberitahu Anda. Ketika saatnya tiba, tolong gunakan semua kekuatan yang Anda bisa. Jangan meremehkan musuh dan bunuh dia. Si E Tianhong berkata, itu cukup bagus. Tidak perlu terburu-buru untuk membunuhnya. Namun, tidak ada cukup daging untuk dibawa kemana-mana. Ketika saatnya tiba, itu akan tergantung pada siapa yang bisa merebut kepalanya. Tuan Yuan Zuo menyipitkan matanya. Jika kita berempat bergabung dan menunggu kesempatan, dia pasti akan mati. Domain Setan Setelah seribu tahun, Sekte Tianhuang telah berkembang pesat di sudut domain iblis ini. Sirius memiliki kenangan dan pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Dia pernah menjadi raja iblis dari tujuh emosi dan sangat akrab dengan cara memperluas, menelan, dan membentuk aliansi. Harus dikatakan bahwa tidak ada yang lebih cocok daripada Sirius dalam aspek ini. Terlepas dari beberapa dekade pertama ketika tubuh utama Wu Dao membantu Sirius menyingkirkan beberapa lawan yang tangguh dan kuat. Kemudian, tubuh utama Wu Dao menyerahkan hampir semua yang ada di Sekte Tianhuang kepada Sirius, memungkinkan dia untuk mengelola dan mengembangkan sekte tersebut. Dia memilih untuk pergi ke pengasingan untuk menyimpulkan Wu Dao. Setelah seribu tahun, wilayah Sekte Tianhuang puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Itu telah menjadi sekte tingkat hitam terkuat di daerah itu. Bab 2289 Sekte Tianhuang tumbuh lebih kuat dari hari ke hari, tetapi sulit untuk menembus batas atas. Tanpa keabadian sempurna, itu hanya sekte mistik tidak peduli seberapa luas wilayahnya dan berapa banyak orang yang dimilikinya. Selama seribu tahun, tubuh utama Wu Dao tidak pernah berhenti menurunkan teknik kultivasi Wu Dao. Banyak teknik kultivasi dan teknik rahasia yang diberikan oleh tubuh sejati teratai hijau kepadanya, seperti Kitab Suci Prajna Nirvana, sangat membantunya, memungkinkannya untuk memahami banyak hal. Namun, masih jauh untuk menyimpulkan langkah selanjutnya dari metode kultivasi. Meskipun sekte Tianhuang didirikan dan diperluas, itu tidak bertemu teman lama dari benua Tianhuang. Tubuh utama Wu Dao tidak terkejut. Wilayah iblis dan alam abadi awan ke-9 sama-sama luas. Tubuh utama Qinglian telah naik selama bertahun-tahun dan hanya bertemu dengan seorang teman lama dari benua Tianhuang dari ratusan ribu tahun yang lalu. Tubuh utama Wu Dao berada di sudut daerah iblis. Tidak mudah untuk bertemu dengan seorang teman lama. Selama bertahun-tahun, tubuh utama Wu Dao tidak mengkonsumsi sumber daya kultivasi dan tingkat kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Dia masih berada di alam roda takdir yang disempurnakan. Untuk tubuh utama Wu Dao saat ini, esens spirit seton dan esens spirit liquid tidak lagi berguna. Jika dia tidak memiliki metode kultivasi untuk langkah selanjutnya, tidak ada jumlah sumber daya kultivasi yang akan membantunya. Di sisi lain, tingkat kultivasi Skywolf meroket dengan bantuan ingatan dan pengalaman kehidupan sebelumnya dan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Dalam arti tertentu, Skywolf juga adalah imortal yang bereinkarnasi dan bahkan lebih kuat dari imortal Taihua dan Feng Yin. Taihua dan Feng Yin hanyalah dewa sempurna di kehidupan mereka sebelumnya. Skywolf adalah raja iblis tujuh emosi di kehidupan sebelumnya dan telah mengikuti kaisar kekaisaran bosun. Pengalaman dan visi kultivasinya jauh lebih unggul dari yang lain. Skywolf menggunakan skill rahasia untuk meningkatkan tubuh Moon Swallowing Skywolf dengan beberapa level. Itu adalah transformasi yang lengkap. Seribu tahun yang lalu, serigala langit yang menelan bulan hanyalah seorang imortal mistik imortal peringkat sembilan. Tapi sekarang, dia telah mencapai alam asal surgawi. Bahkan Yunting tidak bisa mengejar kecepatan kultivasinya. Yan Bei Chen, di sisi lain, memiliki Kitab Suci Perpisahan Kebencian sebagai fondasinya. Kebencian di hatinya begitu kuat sehingga sudah meresap ke tulangnya. Mengolah Kitab Suci yang memegang iblis, seperti mendapat bantuan dari dewa. Tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Tentu saja, meskipun kultivasi Yan Bei Chen meningkat pesat, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Sirius, yang memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Setelah seribu tahun, Yan Bei Chen telah berkultivasi hingga tingkat 9 AR10 Immortal Stage. Kecepatan kultivasinya juga menakutkan. Banyak seni iblis yang tidak ortodoks dan dapat dikembangkan dengan sangat cepat. Namun, bahaya tersembunyi yang menyertai mereka juga sangat jelas. Kembali ketika Yan Bei Chen mengolah sutra Vien, itu karena Yuan Shen-nya terluka parah dan dia berada di ambang kematian. Bahkan tubuh utama Wu Dao tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya adalah dengan mengolah sutra iblis. Saat itu, Tian Lang telah menyebutkan bahwa mengolah sutra obsesi Vien hanya bisa untuk sementara menekan luka pada roh esensi Yan Bei Chen. Jika ada kejadian tak terduga, itu akan meletus di masa depan. Selama seribu tahun terakhir, saat sekte Tian Huang berkembang, mereka juga telah mencari obat-obatan abadi yang dapat menyembuhkan luka Yuan Shen. Namun, obat-obatan itu terlalu berharga. Bahkan di beberapa sekte dan vaksi yang lebih besar di bagian lain dari domain Vien, mereka mungkin tidak dapat menemukannya, apalagi sudut terpencil dari domain Vien ini. Hari ini, saat tubuh utama Wu Dao berada dalam pengasingan, suara pakaian berkibar bisa terdengar dari luar, seseorang mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Menguasai Suara Tian Lang terdengar Hati tubuh bela diri tenggelam. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang aneh dalam suara Tian Lang. Merasakan sesuatu yang besar telah terjadi, dia membuka matanya dan bergegas keluar dari pengasingan. Apa yang salah? Tubuh utama Wu Dao bertanya dengan lugas. Yan Bei Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tian Lang mengangkat bahu dengan lembut dan merentangkan tangannya. Pada tingkat kultifasinya, dia bisa mengambil bentuk manusia. Saat ini, orang yang berdiri di depan Su Zimo adalah pria kekar dengan rambut perak pendek dan tampang garang. Tian Lang tidak memiliki perasaan apapun terhadap Yan Bei Chen, tetapi dia tahu bahwa tubuh utama Wu Dao memiliki hubungan dekat dengan Yan Bei Chen dan dia tidak dapat menyembunyikannya. Cedera esensi roh. Tubuh utama Wu Dao bertanya. Tian Lang mengangguk. Aku sudah mengatakan bahwa mengolah sutra iblis hanya bisa menekan luka roh esensinya. Itu tidak bisa disembuhkan dan bisa meletus kapan saja. Beberapa waktu lalu, dia berkultifasi dalam pengasingan dalam persiapan untuk menerobos ke alam Heavenly Yuan. Namun, dia gagal, menyebabkan cedera roh esensinya meletus dan bahkan obsesi di menki tidak bisa menekannya. Di mana dia? Tubuh utama Wu Dao bertanya. Di aula besar Tian Huang. Tian Lang menjawab. Tubuh utama Wu Dao tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera berangkat ke aula besar Tian Huang. Tak lama, dia tiba di luar aula. Di aula, Yan Bei Chen bersandar di kursi. Wajahnya pucat dan matanya setengah tertutup. Kekuatan hidup di tubuhnya lemah dan jelas bahwa dia berada di ujung talinya. Selain dia, ada tujuh ahli surga abadi lainnya di aula. Ada pria dan wanita dan tingkat kultifasi mereka sangat tinggi. Semuanya adalah dewa tahap 8 dan tahap 9 surga. Ketika para ahli surga abadi melihat tubuh utama Wu Dao, mereka bergidik dan buru-buru bangkit. Mereka telah mendengar tentang reputasinya yang ganas. Tujuh dari mereka tahu bahwa meskipun Tian Lang tampaknya bertanggung jawab atas sekte Tian Huang di permukaan, master sejati dari sekte Tian Huang adalah pria berjubah ungu misterius dengan topeng perak. Tubuh utama Wu Dao datang ke Yan Bei Chen dan melepaskan kesadaran ilahi untuk memeriksa tubuh Yan Bei Chen. Dia mengerutkan kening di bawah topeng perak dengan ekspresi serius. Kondisi Yan Bei Chen sangat buruk. Tepatnya, jika bukan karena obsesi ki iblis yang dibudidayakan dari sutra iblis yang mempertahankan kekuatan hidup yang tersisa di tubuh Yan Bei Chen, dia pasti sudah mati sejak lama. Anda di sini. Yan Bei Chen sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya dengan susah payah. Dia melirik Suzimo dan bibirnya berkedut saat dia memaksakan senyum. Di lengannya, musang putih merinti pelan dan sangat kesal. Aku tidak bisa menemanimu berperang lagi. Mulai sekarang kamu harus menempuh jalanmu sendiri, kata Yan Bei Chen dengan susah payah. Dia harus mengambil beberapa nafas untuk mengucapkan kalimat itu. Saudara Yan, pasti ada cara untuk menyelamatkanmu. Tubuh utama Wu Dao menoleh untuk melihat Tian Lang dan bertanya, Kamu pernah berkata bahwa teknik kultifasi lengkap yang dibudidayakan oleh Kaisar Bo Sun disebut sutra Buddha Setan. Jika kita dapat menemukan bagian lain dari sutra Buddha, apakah itu bisa menyembuhkan luka roh primordialnya? Memang ada peluang, tapi... Tian Lang memiliki ekspresi bermasalah, dan dia berhenti sejenak sebelum dia berkata, Kaisar Bo Sun mewariskan sutra Buddha Setan kepadaku demi mengizinkanku mengendalikan topeng marah. Hanya oksesi yang dapat memutuskan tujuh emosi. Dan saya tidak tahu, sutra Buddha sama sekali. Tidak, tapi Kaisar Bo Sun pasti melakukannya. Tubuh utama Wu Dao berbicara dengan acuh tak acuh. Tapi Kaisar Bo Sun telah tewas selama bertahun-tahun. Tian Lang melanjutkan, selain itu, dia tidak memiliki murid, dan tidak mungkin bagi siapapun di dunia ini untuk mengetahui, sutra Buddha Setan, yang lengkap. Kau pernah berkata bahwa Kaisar Bo Sun tewas di tanah suci kebahagiaan? Tanya tubuh utama Wu Dao. Itu benar, pertempuran itu bertahun-tahun yang lalu. Tian Lang belum selesai berbicara ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan jejak teror melintas di matanya saat dia bertanya dengan suara gemetar, Kamu. Kamu. Kamu tidak akan berpikir untuk pergi ke tempat di mana Kaisar Bo Sun tewas untuk mencari, sutra Buddha Setan, kan? Itulah satu-satunya tempat di mana saya dapat menemukan teknik kultivasi yang lengkap. Tubuh utama Wu Dao berbicara dengan suara rendah. Kamu gila. Kamu gila. Tian Lang menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Itu tidak mungkin. Anda tidak bisa pergi ke sana sama sekali. Di mana dia binasa? Tanya tubuh utama Wu Dao dengan tatapan membara. Dia. Tian Lang ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata perlahan, Neraka Avici. Bab 2290 Neraka Avici. Bahkan dengan temperamen Wu Dao, ekspresinya sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Di era kuno di alam atas, pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya lahir dari sekte Buddha. Untuk menekan banyak iblis jahat, dia memurnikan darah dan dagingnya sendiri menjadi api penyucian. Untuk menekan api penyucian ini, pembangkit tenaga listrik ini menempas senjata tak tertandingi yang belum pernah ada sebelumnya, kuali penindasan neraka. Di dalam kuali, ada manual rahasia buddhist terlarang, sutra kebijaksanaan nirvana. Empat dinding kuali diresapi dengan jiwa empat binatang suci, menyebabkan kekuatan kuali penekan neraka meningkat pesat. Nama taois pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini adalah Avici, juga dikenal sebagai Kaisar Avici. Api penyucian yang Kaisar Avici sempurnakan dengan daging dan darahnya sendiri adalah neraka Avici. Wu Dao bisa mengerti mengapa neraka Avici dibangun di Tanah Suci Elysium. Bagaimanapun, Kaisar Avici berasal dari Tanah Suci Elysium. Namun, bagaimana Kaisar Bosun mati di neraka Avici? Berdasarkan apa yang Anda katakan, Kaisar Avici adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di era kuno, miliaran tahun yang lalu. Kaisar Bosun adalah pembangkit tenaga listrik di era ini, jadi bagaimana dia mati di neraka Avici? Wu Dao mengerutkan kening dan bertanya. Sejak zaman kuno, neraka Avici selalu menjadi tempat terlarang di alam atas. Skywolf berkata, legenda mengatakan bahwa jika seseorang jatuh ke neraka Avici, bahkan seorang Kaisar tidak dapat melarikan diri. Ada tiga jenis Avici, Avici Waktu, Avici Luar Angkasa, dan Avici Penerima. Setelah era Avici adalah era panjang umur, dan setelah itu adalah era saat ini. Dikatakan bahwa Kaisar panjang umur datang ke alam surgawi dan berhenti di depan neraka Avici untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak masuk. Jantung Wu Dao berdetak kencang. Bahkan Kaisar dari era lain tidak berani melangkah ke neraka Avici. Jelas betapa menakutkannya api penyucian ini. Tapi apa hubungannya ini dengan Kaisar Bosun? Wu Dao bertanya. Sirius hilang dalam ingatannya. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, Tuhan Lamaku memotong tujuh emosi dan enam keinginan, Buddha dan Iblis dalam satu tubuh. Dia belum pernah terjadi sebelumnya dan hanya setengah langkah dari Kaisar Agung. Di zaman sekarang, tidak ada seorang pun di alam surgawi yang menandingi tuan tua. Setelah guru menyatukan alam Iblis, dia berencana untuk menaklukkan tanah suci kebahagiaan dan menaklukkan alam abadi sembilan awan. Tapi ini membuat Kaisar Kekaisaran Tanah Suci dan alam abadi sembilan awan merasa terancam. Jadi, Kaisar Kekaisaran dari alam abadi sembilan awan dan Elysium bergandengan tangan dengan Kaisar Kekaisaran dari alam lain. Lebih dari 20 Kaisar Kekaisaran bergandengan tangan untuk membunuh tuan. Pertempuran itu terjadi di Gunung Tiewei di Elysium. Tubuh utama Wu Dao bertanya, apakah Kaisar Kekaisaran Bosun memiliki pembantu? Sirius berkata, semuanya terjadi secara tiba-tiba. Tuan-tua hanya memiliki seorang teman baik di sisinya, seorang tuan yang berdaulat dari alam pedang. Wu Dao terdiam. Ini setara dengan Kaisar Kekaisaran Bosun dan Kaisar Kerajaan Pedang Rilem yang bertarung 1 lawan 10. Kaisar berdaulat dari alam pedang. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak tubuh bela diri, dan dia berpikir keras. Tuan-tua memiliki tubuh yang sama dengan Buddha dan Iblis. Kultifasinya di Buddha Dao dan di Mendau jauh lebih tinggi daripada Kaisar Kekaisaran lainnya. Dia juga memiliki pedang ketu dan topeng maluo. Dia hampir abadi. Sirius berkata, Kaisar abadi dari alam abadi sembilan awan dan tanah murni kebahagiaan tahu bahwa bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa membunuh Tuan. Tapi jika Tuan tidak mati dan pulih, itu akan menjadi hari kiamat mereka. Tubuh utama Wu Dao berseru, jadi, mereka tahu mereka tidak bisa membunuh Kaisar Kekaisaran Bosun, jadi mereka bergandengan tangan dan mengirimnya ke neraka Avicii. Betul sekali. Sirius mengangguk, seperti yang diharapkan Kaisar abadi, mereka tidak bisa membunuh Tuan meskipun mereka memiliki keuntungan dalam jumlah. Mereka hanya bisa melukai Tuan dengan parah sementara mereka kehilangan lebih dari setengah rakyat mereka. Setelah pertempuran itu, lebih dari setengah alam di alam abadi sembilan awan memiliki Tuan baru. Sirius berkata dengan tenang, tapi tubuh utama Wu Dao masih bisa merasakan keganasan pertempuran itu. Kaisar abadi berdiri di puncak dunia atas, tetapi mereka masih mati. Guru tidak bisa menahan serangan mereka dan dikirim ke neraka Avicii. Saya juga terluka parah. Aku tidak bisa menyembuhkan diriku sendiri di neraka Avicii. Ada banyak sekali hantu di sana, mengoyak daging dan darah guru sepanjang waktu. Hantu dan hantu jahat di neraka Avicii adalah ahli yang luar biasa pada masa itu. Ekspresi Tianlang sedikit meredup saat dia berkata, Tuan Tua terluka parah dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada akhirnya, dia meninggal dan meninggal di neraka Avicii. Tidak ada makhluk hidup yang memasuki neraka Avicii yang bisa pergi. Setelah berhenti sejenak, Sirius berbicara lagi. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam, seolah-olah dia mengingat pengalaman mengerikan itu dan masih memiliki rasa takut yang tersisa. Itu belum tentu benar. Tubuh utama Udao tiba-tiba berkata, setidaknya kamu melarikan diri dari neraka Avicii. Aku juga bingung tentang itu. Sirius berkata, saat itu, sesuatu terjadi di neraka Avicii dan itu berguncang terus-menerus, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Setelah itu, saya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Untuk beberapa alasan, kuali penekan neraka jatuh ke darat Antian Huang di dunia bawah juga. Tubuh utama Udao merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya, Tuan Kaisar Dunia Pedang itu tahu tiga seni pedang yang hebat, kan? Betul sekali. Sirius mengangguk. Tubuh utama Udao menutup matanya dan merenung untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan, dia memikirkan semuanya dan berkata, dengan kata lain, pertempuran di mana Kaisar Lord Bo Sun meninggal terjadi di era primordial daratan Tianhuang. Itu juga karena pertempuran itulah tiga seni pedang hebat berakhir di daratan Tianhuang. Setelah itu, puluhan ribu tahun yang lalu, ada perubahan besar di neraka Avicii yang menyebabkan kamu dan kuali penekan neraka jatuh ke dunia bawah pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, tubuh utama Udao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ada satu hal lagi yang saya tidak yakin. Kapan kuali penekan neraka hancur? Apakah selama era mulus, era panjang umur atau selama perubahan itu puluhan ribu tahun yang lalu? Itu tidak mungkin. Sirius terkejut. Kuali penindasan neraka adalah senjata Kaisar. Siapa di dunia saat ini yang bisa menghancurkannya? Tubuh utama Udao tetap diam. Awalnya, dia mengira pencarian Vien Buddha Karma Sutra hanya terkait dengan Kaisar Lord Bo Sun. Untuk berpikir bahwa itu akan melibatkan Kaisar Simles serta pertempuran yang tak tertandingi saat itu. Mencari Vien Buddha Karma Sutra mungkin lebih sulit dari yang dia bayangkan. Besiaplah, kami akan bergerak kapan saja. Tubuh utama Udao berkata dengan nada tegas. Kamu masih pergi. Sirius menyeringai dengan ekspresi perlawanan. Neraka Avici adalah tanah terlarang di dunia atas dan tidak ada jalan untuk kembali darinya. Aku tidak ingin kehilangan nyawaku bahkan sebelum aku bisa menyelamatkan Yan Bechen. Itu mungkin tidak terjadi. Tubuh utama Udao berkata, Tanpa penindasan kuali penindasan neraka, seharusnya ada kesempatan untuk bertahan hidup dan pembukaan di neraka Avici. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Meskipun begitu, tubuh utama Udao tidak memiliki kepercayaan diri. Ini semua hanya dugaannya. Dia tidak tahu bahaya macam apa yang akan dia hadapi selama perjalanan ke tanah suci kebahagiaan ini. Semuanya tidak diketahui. Satu-satunya hal yang tubuh utama Udao yakini adalah bahwa tidak peduli seberapa besar bahaya di depan, dia akan melakukan yang terbaik untuk memperpanjang hidup Yan Bechen.